Pegawai Bank Negara Indonesia, BNI Anita Amalia Dwi Agustin, mengungkap fakta baru di persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Menurutnya, terdakwa Riki Rizal menerima uang sebanyak 200 juta rupiah dari Yosua Huta Barat pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Pemindahan dana 100 juta rupiah sebanyak dua kali. Jadi, total 200 juta rupiah, kata Anita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Saudara masih ingat data apa aja yang saudara berikan? Lanjut Hakim, rekening koran, jawab Anita Anita mengungkapkan bahwa data itu diserahkan pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Sementara diketahui Brigadir J tewas pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Data tersebut berisi dua kali transaksi dari Brigadir J kepada Riki Rizal senilai 100 juta rupiah. Ada uang masuk melalui internet banking pemindahan dari nomor rekening 1.296.249.462 atas nama Nofrian Syah Joshua 100 juta rupiah, dua kali di tanggal yang sama, jelas pegawai Bank BNI itu. Tanggal 11, tanya Hakim memastikan, ya, tanggal 11 Juli tahun 2022, jawab Anita. Ada pemindahan rekening atas nama Joshua Keterdakwa Riki Rizal, sejumlah. Tanya Hakim lagi, 100 juta rupiah sebanyak dua kali, jadi total 200 juta rupiah, jelas Anita. Anita menjelaskan seusai pemindahan tersebut tidak ada lagi transaksi uang masuk ke rekening Riki Rizal. Namun, dia memastikan terdapat beberapa pengeluaran dari rekening Riki Rizal yang diduga untuk keperluan pribadi. Uang masuk tidak ada lagi, dari tanggal 8 sampai 11 Juli tahun 2022 tambahnya. Menurut Anita, ada bukti transaksi uang keluar dari rekening Riki Rizal setelah tanggal 11 Juli tahun 2022. Dia mengatakan uang keluar tersebut digunakan untuk pembayaran di marketplace Shopee. Uang keluar hanya dipakai untuk pembayaran PDAM, Telkomsel, PLN, Indosat dan pembelian Shopee, jelasnya. Akan tetapi, Anita mengatakan meski tidak mengeluarkan banyak uang, pembelian itu cukup sering dilakukan. Agak banyak yang mulia, nominalnya tidak terlalu besar, hanya pembayarannya banyak, imbuhnya. Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren III, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal alias Bripka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Elizer alias Barada Didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidi air pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.